Pemirsa Satres Krim Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan seorang pelaku perampokan yang terjadi di Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai. Saat ini polisi masih memburu satu orang rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran dan pengejaran, akhirnya satu di antara dua perampok yang beraksi di Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai beberapa hari lalu berhasil dibekuk Satres Krim Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku dibekuk saat senang pergi ke undangan Pesta Hajat di kawasan Simpan Tabu. Menurut pengakuan dari tersangka sendiri, tersangka melakukan aksi kejahatan tersebut karena desakan ekonomi yang membuat tersangka melakukan aksi perampokan. AKP Rido Prasetya saat menjelaskan saat konferensi pers, pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur akan melakukan pengejaran terkait dengan satu orang tersangka yang melarikan diri saat akan diamankan. Sementara untuk ancaman pidana yang akan dikenakan kepada tersangka akan dikenakan pasal 365 ayat 1. Ini pelaku penyumbang dua orang, memasuki rumah, kemudian melakukan ancaman terhadap pepunyi rumah, kemudian mereka membuka rumah, mengambil beberapa harta benda berharga di rumah tersebut, seperti hapi, kemudian dana perhiasan emas, dan juga uang, sejumlah 1 juta rupiah. Setelah persengan asinya, mereka mengancam dan juga sempat membuka pengusahaan terhadap motor, even motor mereka kempes, setelah itu mereka kabur. Nah, setelah tidak jauh dari kejadian, pembunyi rumah segera melapor kejadian tersebut ke pungsi setempat, yang berikutnya adalah pungsi geragai. Nah, dalam waktu singkat, pungsi geragai bersama-sama dengan tim opsional dari Sarkis Pores Tanjung Jabung Timur, kita bersama-sama mencari dan Alhamdulillah pelaku satu orang dapat kita amankan. Untuk diketahui, rumah salah seorang warga desa Pandan Sejahtera beberapa hari lalu menjadi sasaran pelaku perampokan yang membuat pemilik rumah atas nama Muhammad Anan kehilangan barang berharga miliknya berupa emas seberat 30,5 gram, uang tunai senilai 1 juta rupiah. Wahyu Mubarak, Cik TV melaporkan.